Nah lo kan triple kill benar untuk Mir Eko kali ini dan ada satu orang lagi yang tertinggal Zeiss dalam masalah sekarang mega kill berhasil diambangkan oleh Kadita dan satu hit lagi unstoppable maniac itu kalau bisa gue hitung ya Kelamaan ya masalahnya ya Iya kelamaan itu, 4 kill Bruno Terima kasih telah menonton Bisa diamankan kembali sama Zeiss Di recall, recall begitu saja Taunting, taunting, recall nih asik memang no taunting tuh e-sports gak hype bro Benar Harus pake taunting Masih ada ionic edge, oh terkena ganking sepertinya di top lane Esmeralda Oke, ah lo kan Zeiss, 4 hero disini di top lane Tidak akan bisa kemana-mana lagi First bloodnya sudah dibuka Masih menunggu wave minion, sementara itu ada kaja disitu Moon Gak bisa sih Wah divin adjustment kena memang, tapi tunggu dulu Harus berhasil terpikor rupanya kali ini, datang juga dari BMX Ada Jit Kundo langsung 12 drag yang menuju ke arah Atlas Tapi mana full up damage-nya, kalau ini kita drop wave mulai maju Dikejar langsung dari Atlas dan berhasil didapatkan kill-nya Ya dia gampang banget sih bersihin minion loh Oh, fear echo terkena Seimei yang berilah open Tadi kayaknya bawa-bawa yin yang overtone yang mau dinyalain itu tadi Eh, langsung terkena airborne, begitu saja Atlas Oke Tidak bisa bertahan sepertinya, meskipun ada fatal link sudah di pop up Waduh wave of the worldnya, sakit banget Triple kill sepertinya bisa diambil Lah lo kan triple kill benar untuk Miracle kali ini Dan ada satu orang lagi yang tertinggal Zeiss dalam masalah sekarang Mega kill berhasil didapatkan oleh Kadita dan satu hit lagi Astapable Maniac itu kalau bisa gue hitung ya Kelamaan ya masalahnya ya Iya, kelamaan itu, 4 kill Bruno Tamanin objektif buff terlebih dahulu Dan Moon, bertemu dengan jawa head barusan Oke Sebelah senol Di sini Kagura yang kesulitannya melawan Kajah Aduh, defense jaspernya tapi masih ada spell Aegis Coba bertahan, goyang seringan gak dikasih pulang maunya digoyang Oke Dan kita lihat kali mulai masuk lagi dari Kagura-nya Tapi masih bisa jaga posisi Sakit banget, Jitko yang sangat bagus dari Ne Godlike masih diamankan Zeiss, satu hit lagi Fully shot terakhir Wow Ini stack dari Bruno Mantep sih Dia terpikaf chance-nya terjaga banget Wow, wow, wow Udah gak ada yang bisa nge-counter Bruno-nya sekarang Tapi udah mulai datang lagi Kalian coba teman-teman, bukan defense dari BKB Warios Kliker masuk, Draft Dragon-nya Salah dan gak jadi maju Cuma jawa head-nya berhasil terpikaf rupanya Dan Zeiss, satu hit lagi datang dari Miracle Berhasil dapetin kill, Legendary Oke, langsung di endbase, bisakah di sini? Oke, perfect match, Fatal Link tapi gak ada fall up damage Rockweb-nya juga udah mulai keluar Kini langsung jadi target utama dari Rekai Sports Udah berhasil ditumbakan dan Kagura-nya juga gak akan bisa mundur lagi Menyesakan Atlas sendirian dari Haikaru Dan ya oke Oke, langsung di endbase begitu saja ya Wih, ini udah taunting-taunting ini emoji-nya Emoji Bruno yang skin terbaru ya Apa, Bruno skin hero Tapi lo liat sakit banget buat simbol dan faris-baris sudah dibuka Kali ini cover yang masih dapetin kill-nya Wih, ini keciduk sama grok tapi cuma bertemu aja Karena karinya masih agak jauh ke belakang Wih, di-reset gold buff-nya biar makin lama diambilnya kan Upp, ada sandwich lagi sepertinya Aduh, Leomord mau kemana Tidak ada di-reset so kenapa ya Tom si Cuma untuk melihatkan diri tapi kena mu buat slow flicker Bosing ball Bagus banget kali ini dan bye-bye Satu ototret juga bakalan bisa diambil sama Rekai Sports Satu kill dan juga satu turret Oke, glorious pathway dijakal Lassi sanity berhasil dapet satu kill dan flicker mundur dari Baymax Bagus banget Tapi ini bakal cobut di-dive terlebih dahulu Cuma kayaknya gak bisa ada fire missile disitu Tapi tunggu Valir bakal jadi target mungkin Tapi karinya darahnya udah low banget Dan kita lihat esmerananya bakal tumbang Dan menjadi kill tambahan untuk export-nya Karin juga bersama sepertinya dia harus mundur dulu Dapet shield Masih bisa mundur Masih bisa mundur, pede banget tentunya dari Rekai Aduh, sakit banget iritannya, ya Allah Dan harus down kali ini gak pake lama dari high loss-nya Bastor itu juga udah berhasil diamankan Mulai maju lagi kali ini ada taruh rest Oke, ada bantuan dari wacar Cuma karinya berhasil di pick-off juga Begitu juga dengan Esmeralda Dan iya, Pleomer bakal jadi next target kali ini Karin Irital udah sakit banget damage-nya Tapi Irital tuh, lu lihat tuh Irital-nya Dan waduh kan Oh, no Esmeralda Satu hit lagi kali ini Udah berhasil di pick-off kali ini oleh Mereka juga bakal fokus objektif atau tidak Sepertinya disini Rekai ingin panen kill Kari-nya juga berhasil ditumbangkan Begitu juga dengan Kufra rupanya Dan tapi kita lihat Irital bakal fokus aja ke arah best Dan selesai sudah Rekai Sports Berhasil mengamalkan satu game pertama Lagi-lagi di babat bersih Menit awal ya kan Dari clean udah mampu untuk Weh, first blood sudah dibuka Karena Rafaela Tapi health card-nya ditomplen Rapi banget ya Iya, bisa rapi banget men Bisa ditambung bersih Tapi tunggu dulu Nah, lo kan Killing spree Sedikit mengambat Masuk Sedoras gak mau di stinger Takut tapi Inverno-nya nyala dari Arsid Langsung di fight back lagi Karena dia lumayan tebal Regen-nya keluar Stinger-nya pun gak ngefek Dan harus tumbang dari health card-nya Masih cukup kuapet M-Execution harus tumbang langsung Ada double buff juga Kalian dari Lancelotnya harus sedikit berhati-hati Killing-nya bakal tunggu jaga jarak terlebih dahulu Tapi tunggu dulu Oke, moon sakit banget Tata lainnya harus kemalas juga dari Lancelot Ada Kadita di area belakang Double kill berhasil damangkan Apakah akan menjadi ada triple kill untuk Kadita Dan triple kill benar saja Untuk Baymax Dan tunggu dulu Di mid Hati-hati Taunting-taunting Rekal Ini lagi ditungguin Siapapun yang gerak karena Red Buff Bakalan hilang Termasuk health card-nya Sudah offside Astababu Force mungkin gak jadi ejector Kufra aja yang akan coba buat di shutdown Secara cepat Tarangnya sudah keluar Tapi Kufra tetap harus down Ejector Nah kan kena Tapi tunggu dulu Sakit banget Rockwave kah Penalti zone keluar Tapi ada Stinger juga kali ini Baymax pasti bisa mundur Masih punya Rockwave Dia gak buru-buru buat nyalain Rockwav-nya Aduh dibaru langsung Sikat Meledak Hayu meluncur Nah Lancelotnya gak dikasih pulang Lancelotnya gak boleh pulang Bakal dicoba kejar Sama Moon Masuk Rode Smokebomb Tapi gak jadi Gak jadi Di taunting-taunting aja Retornos juga Tapi dia kejepit Dia gak bisa pulang Gak mungkin bisa rico Lancelot ya kan Langsung aja di shutdown Oleh Moon Iyap Itu lagi Masuk Tarang di patch yang ke-6 Memang Tapi tunggu dulu Tarang Rage Cuman udah sakit banget Damage-nya Kufra udah gak terlalu kerasa Dan Astag Pembal penalti zone Pernasih konekaran Petiro sekali Dan Lockwave masih cukup kuat Kali ini ada fight-fight yang dilakukan Tersyatun dari BMX Tapi clean-nya sangat free hit di belakang Dan Hendry pun tumbang Triple kill Untuk Miracle Padahal tadi penalti zone dari Terizla Bagus banget ya Iyap ke-4 Aiming ke-4 Ini damage-nya udah gak kebendung sih Dia baru jadi tuh bersangkap kurinya Iyap RC bakal nge-bat aja di depan Masuk injector ke belakang Dan iyap langsung instant kill Karena Hellcard kali ini ada masuk Rockwave juga keluar Dan harus tumbang kali ini Dari Kufra-nya juga Dua kill Tiga kill Bakal sudah berhasil diamankan Dan Lancelot-nya juga masih bisa escape Sepertinya Misalkan Rafaela doang Sendirian Bakal fokus aja langsung Ke arah base Mungkin Dimainkan Dipermainkan Dari NZ Telpun down lagi Hellcard-nya datang Darktevko dinyalakan Ngedive ke depan Dan bahkan dari Ney Wow Tidak mendapatkan satu poin tambahan Untuk kill ya Ladi unstoppable Dari Rafaela Yang berhasil terpick off Itu menjadi Poin kill terakhir Dari tim mereka Dan langsung strike Into the base